Di episode sebelumnya, Oki benar-benar panik ketika mengetahui nyawa Siva dalam bahaya. Oki benar-benar tidak menyangka dan tena dia tega membayar orang untuk melenyapkan Siva. Oki pun berusaha secepat mungkin untuk pulang ke rumah. Dhafri yang melihat Oki buru-buru pergi mengira kalau Oki lari dari perjanjian yang telah ia sepakati. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Oki, kalau nyawa Siva dalam bahaya membuat Dhafri pun bergegas menyusul Oki untuk menyelamatkan Siva. Hal ini membuat kita pun penasaran apakah Oki dan Dhafri akan tiba tepat waktunya ya guys untuk menyelamatkan Siva. Dan apakah karena kejadian ini membuat Dhafri melaporkan Tante Nadia ke polisi karena berusaha melenyapkan Siva. Terima kasih.